Intro Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dasar negeri 2 yaitu Kulon Kecamatan Wuru Kabupaten Cirebon khususnya untuk kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 adalah study tour Acara yang dilaksanakan pada hari Senin 29 Januari 2024 dengan destinisasi kota Yogyakarta Pada acara kegiatan study tour tahun ini diikuti oleh dua kelas yaitu kelas 6A dan 6B berjumlah sekitar 55 siswa dan juga didampingi oleh beberapa orang tua atau wali murid para guru Kepala Sekolah dan Ketua Komite SDN 2 Setu Kulon Mudah-mudahan selamat sampai tujuan sampai kembali ke Cirebon Pada kegiatan study tour tahun 2024 dengan destinisasi wisata dan edukasi kota Yogyakarta Dengan tujuan yaitu Pantai Indrianti, Objek Wisata Candi Prambanan, Museum Dirgantara dan akan berakhir di Objek Wisata Malioboro Tepat pada pukul 21, perombongan diberangkatkan dengan menggunakan dua bis wisata dari depan gedung sekolah dasar negeri 2 Setu Kulon, Kesamatan, Baru Kabupaten Cirebon Kita berangkat, sebelumnya kita sama-sama membaca di Sikfar 3 kali ya Astagfirullahaladzim 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 Terima kasih telah menonton! 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 untuk jambungan makanan sih enggak kurang Pak ya kita tiga kali makan maksudnya menu nikmat semua dan insya Allah sesuai lidah uang cerbon maaf ambilak apa itu dan apa tur juga tidak sendirian tidak hanya saya kita dibantu sama beberapa TL yaitu kita ada pengguna TL yaitu itu dia terus jadi kita tidak bisa kerja sendiri dan semoga biar tutur ini kita maksimal dan pelayanan kita juga maksimal supaya di dalam perjalanan ini lancar aman kamu merasa nyaman nyaman terima kasih sama turban apa terbaik terima kasih apa tur jaya saya terus acara kemudian dilanjutkan menuju ke objek wisata yang pertama yaitu di pantai Indriyanti yang lokasinya di Desa Tepus kejamatan Tepus upaten Gunung Kidul Yogyakarta oke kalian dulu ya kalau kita bilang SD2C Tepulon luar biasa Yogyakarta istimewa terus tepuk tangan ya ayo kita coba dulu SD2C Tepulon Yogyakarta istimewa yang sedang jangka sedangkan di pantai Indriyanti yang sedang menuju ke hadapan SD2C Tepulon luar biasa dan jangka kata istimewa tetap tak buat apa tur SD2C Tepulon luar biasa SD2C Tepulon luar biasa selamat menikmati Pantai Indriyanti dikenal karena keindahan alamnya pasirnya yang putih dan lembut dan air lautnya yang jernih Pantai ini sering menjadi tujuan wisata bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan pantai di Yogyakarta Di sini juga terdapat fasilitas yang bisa dimati oleh pengunjung pantai seperti skateboard kebutuhan untuk kenyamanan pengunjung dan kuliner Pantai ini sangat bagus, pantainya seru, bagus, pemandangannya indah Kamu dengan asara yang didakan oleh sekolah ini, seperti ini apa perasaan kamu dan harapannya apa? Perasaan aku masih senang, senang banget, terus juga kayak saya suka banget Sekarang perasaan kamu kan baru senang dengan biatan seperti ini ya Nah, di sini bisa melihat pantai langsung merasakan keindahan dan kemegahan yang kuasanya Sekali lagi kamu harus menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah Terima kasih pihak sekolah dan guru-guru Terima kasih telah menonton! Jelas terlihat anak-anak kelas 6 sekolah dasar negeri 2 Setukulan Menikmati dengan obyek wisata pantai Indriyanti ini Khususnya deburan ombak laut dan pasir putih yang besar Kegembiraan dan keceriaan mereka bermain di pantai ombak Indriyanti Tidak terlepas dari pengawasan para guru yang selalu mendampingi mereka Terima kasih telah menonton! 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 motivasi anak ya, menambah motivasi anak untuk apa namanya healing sebelum ujian kelas 6 ya, kemudian nanti ada lagi tujuan berikutnya, tujuan berikutnya tentu tujuan-tujuan ini adalah yang bernuansakan pendidikan ya, diantaranya ada Canggih Prambanan dan museum Dirgantara, kemudian kita nanti terakhir ada di Valioboro, itu saja hari ini begitu susah Pak ya Alhamdulillah sukses, cuaca juga mendukung Pak As, Alhamdulillah tidak hujan, ya jadi anak-anak bisa main sukses makasih Pak acara dilanjutkan dengan kunjungan berikutnya yaitu menuju obyek wisata Candi Prambanan yang bisa ditempu dalam waktu 1,5 jam menuju obyek wisata Candi Prambanan yang berada di desa Prambanan, Klaten dan Sleman Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui jalur jalan baru Kulon Progo yang dapat bersingkat waktu perjalanan dan dikelilingi pemandangan yang indah sepanjang jalan Kulon Progo Terima kasih sudah menonton dan dikelilingi Mohon ditunggu ya, kebetulan ini sinyalnya nih, ini cuma ada, muntah banget Jangan terdengar Merah, ini bukan bikinampunan jalan aja Balik kurangin kaya Kawan 6,5,5,5,5,6,5,5,6,5,6,5,6,5,6,5,6,6,6,6,7,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,8,7,7,8,8,8,8,8,8,8,8,7,9,8,8 Kalau nggak ada, maka ada, makanya ada tapi enak, kita kan kembali, Muda! Udah tersusuk. Kenapa? Kandang-kali ada, yang akan mereka-kali berpindah. waduh Ane LAUGHTER Kita tarikan kepada saya kalau tidak ada dikang saya harus sempur dibayar sempur jangan lupa sempur lalu ya Terima kasih. 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 Ayo guys, kesini guys. Alhamdulillah kami sudah sampai di Cendiperembanan, lokasi yang kedua, setelah Pantai Indra Yanti, Punggidul. Alhamdulillah anak-anak rasa senang, rasa happy, ada struktur kali ini yang digamping oleh News Committee dan dari Nafatur and Travel. Dan anak-anak bisa mengikmanya dari kebunan di perambangan ini. Luar biasa, semangat. Merdeka. Sebagai humas, di Committee bagaimana menganggapannya dengan kegiatan yang dewasa sekolah? Ya, kami mengucapkan, terima kasih kepada guru-guru, istilah-istilah orang tua sudah, sebetulnya kepala sekolah yang sudah mengadakan acara ini, Pak. Sehingga tersepenggala dengan konten. Alhamdulillah, mudah-mudahan, nanti ke depan akan lebih baik lagi, Pak. Ya, sebetulnya kita akan dikasihkan lagi, perpunan-perpunan nyelajah ini. Nanti, maka kita buat biro yang telah ditunjuk oleh orang tua yang bergerak sama dengan EJ-EJ-Tepulangba, yaitu Nafatur dari 11 yang diinginkan kemanir oleh Bapak Cecep. Namun ini adalah perubatan Kami Hindu tertinggi di Indonesia. Selain Kami Prambanan, Kami Kata ini masih terdapat 3 Kami yang lain, yaitu Jami An rout, Jami 3, dan Jami 3 yang tertak dikasihnya yang berada di sebrar utara dari kompleksa, kompleksa, jash senders, kompleksa, campurmas senter, ип khas sender, ambulasi senter, oke, oke, oke Apa-apa, tempatnya bagi kita? Kenapa ini continon wygląda dengan wilayah yang terkena ini? Akan kita tau tentang ini? ada sedikit tapi kita tidak tahu karena kita harus mengikuti sebenarnya jika Anda ingin tahu tentang situasi ini itu sangat-sangat, situasi Prambanan ini karena itu berkaitan Anda tahu? ya kita akan masuk, kita sudah dapat tiketnya ya setiap ini kita kayak mau nonton halo Hantu Pulen Jaya, Jaya, Jaya Yogyakarta Istiqlal Untuk menarik minat wisata di Kompleks Candi Perambanan, setiap minggu sekali diadakan kegiatan pagelaran Senderatari Ramayana. Pengelola Candi Perambanan juga menjadikan obyek wisata ini mampu menghidupkan kegiatan UKM setempat. Kompleks Candi Perambanan memiliki luas 39,8 hektare yang terdiri dari candi-candi kecil yang tersebar di sekitar tiga candi utama. Tiga candi utama ini merupakan sebuah bentuk dedikasi mereka kepada ketiga dewa yaitu Dewa Siwa, Wisnu, dan Brahma. Sejarah berdirinya Candi Perambanan ini terjadi pada abad ke-9 Masehi oleh dinasti Sanjaya. Pada masa kekuasaan Raja Baka yang secara mitos oleh masyarakat, Candi Perambanan dikaitkan dengan seorang kesatria yaitu Raden Bandung Bonowoso dengan putri kerajaan Nyai Loro Jonggrang. Di obyek wisata Candi Perambanan ini, peserta study tours SDN 2 Setu Kulan dapat menikmati bermain dengan keindahan Candi Perambanan dan mereka bisa berinteraksi dengan pengunjung lain seperti belajar praktek bahasa Inggris dan foto bersama dengan pengunjung dari luar negeri seperti wisatawan dari Jerman, Netherlands, Spanyol, dan Kanada. Hada ini berjalan menikmati, terkini mengenasi, misalnya mempunyai undang-karian imun yang terjadi. Iman pilih menitiksa dengan penultuan. Iman pilih menikmati kesejaan itu menghadiri pilihan dan allah naikmati. selamat menikmati 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 Museum ini juga menyediakan informasi tentang perkembangan teknologi penerbangan Proses pembuatan pesawat dan berbagai aspek lain dari dunia penerbangan Pengunjung juga dapat menikmati pameran interaktif dan audiovisual Yang menambah pengalaman belajar dunia penerbangan Di Museum Birgantara Adisipto Yogyakarta Sebelum mengakhiri kegiatan kunjungan wisata yang terakhir di Maliomoro Rombongan mampir sepentar di pusat oleh-oleh Yogyakarta Dan kemudian dilanjutkan dengan sejenak untuk istirahat Makan malam di rumah makan yang sudah disiapkan oleh penyelenggara Nafatul Air Travel Di rumah makan inilah anak-anak bersama pihak penyelenggara Nafatul Air Travel Mengadakan acara kegiatan tukar kado yang sudah dipersiapkan Puncak dari kerangkan kado kegiatan tukar kado yang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara Nafatul Air Travel antara tarik tur kelas 6 TN2C pukulan adalah Malioboro hutan serbon kubi menaporkan